Halo salam gamestone mania buat teman-teman semuanya pencinta gamestone seluruh Indonesia ketemu lagi bareng sama saya Trianto Stone ya kali ini saya akan kasih salah satu ide bisnis ini dari batu reme teme batu reme teme karena kalau batu ini kita beli atau kita kulak yaitu murah sekali karena ke satu kantong gede itu bisa harganya cuman berapa ya saya kemarin beli itu cuman 35 ribu satu kantong isinya udah ratusan hampir seratus-seratus keping batu isinya dan itu batu apa batu Taman nah tau kan temen-temen batu Taman yang gambarnya kayak di sini Oke seperti itu itu batu Taman mungkin temen-temen udah biasa yang dulu waktu booming batu aki itu batu apapun laku termasuk batu Taman harganya pun tinggi tapi untuk saat ini kita agak berat ya untuk penjualan batu aki itu agak berat cuman batu Taman tapi Hai batu yang bagus pun susah jualannya jadi ada temen-temen yang bersaing dengan harga ada bersaing apa ancuran-ancuran harga dimurah-murahkan tuh kalau bisa jangan sampai ya temen-temennya itu untuk jaga pasar supaya nilai batu itu tetap terjaga dan lebih dihargai seperti itu tapi kalau kita mau main dengan batu Taman memang bisa lihat Hai nanti jadinya seperti ini batunya ini ah jadinya seperti ini kita ini modalnya sangat murah sekali tapi kita bisa jualan dengan harga yang berkali-kali lipat dari modal kita umpama satu batu ini kita buat modal istilahnya kita jadikan ini satu batu paling mahal buat satu kalung ini itu kira-kira lima ribu modalnya tapi kalau kita jual Hai empat puluh ribu lah atau lima puluh ribu lah ini sudah untung berapa kali lipat kita nah tapi temen-temen eh jualnya kemana itu kan yang jadi pertanyaan seperti itu jualnya kemana eh pasarnya sebenarnya banyak temen-temen kita cuman terkungkung kita cuman apa ya terbiasa dengan pasar kalau batu aki itu yang pakai cowok teman-teman nggak berpikir kalau bagaimana kalau batu aki itu dipakai untuk cewek selama ini kita cuman merasa batu aki untuk cewek itu yang batu permata yang ungu yang permata yang mengkilat yang kinclong gitu yang disukai wanita memang bener sih wanita sukanya seperti itu tapi kalau kita coba kembangkan untuk liontin seperti ini kita buat kita pasarkan ke wanita atau ke ibu-ibu ke cewek-cewek remaja gitu saya rasa banyak yang suka juga kok asal bentuknya yang masih bentuk natural jangan dipoles kalau dipoles bentuknya kabucon atau bentuknya apa ya Oval gitu oval itu identik dengan cowok tapi kalau bentuknya natural ini cowok cewek semuanya suka cowok cewek semuanya suka nah bentuknya natural batunya sebentar contohnya seperti ini ini batunya seperti ini yang udah dipoles yang udah jadi coatingnya yang ini belum belum diapa-apain bentuknya seperti ya udah jadikan seperti ini nah pertanyaannya adalah bagaimana tim itu bikin ikatannya seperti ini bikin ikatan yang seperti ini nah ini teman-teman banyak yang enggak tahu nanti akan saya kasih tahu caranya video ini sekalian nanti ya saya kasih tahu caranya untuk buat seperti ini dan kita bisa jual warnanya nanti bisa macam-macam seperti ini dan teman-teman tahu dari apa ini bahannya teman-teman kaget nanti kalau tahu banyak dari apa ini sangat kuat Hai beneran sangat kuat oke dan ini juga bahannya dari apa yang manik-maniknya ini bahannya ini sama ini sama ini sama bahannya nanti warna-warnanya bisa temen-temen kombinasi sendiri warnanya karena ini bahannya bukan pakai logam kalau kita pakai logam itu butuh pemanas butuh las butuh solder butuh apapun ya nanti akan saya bongkar semuanya rahasianya saya tunjukkan caranya bikin supaya teman-teman juga bisa kerja teman-teman bisa jual ke pasar dan untuk jualnya jangan ke grup batu aki ya mau dijual ke grup batu aki nggak apa-apa enggak masalah dicoba dijual di grup batu aki enggak masalah tapi kalau kita jual ke wanita atau ke cewek ke remaja-remaja cewek teman-teman jualnya ke marketplace yang lain lain atau ke toko-toko online seperti Bukalapak seperti jadi yang grup-grup seperti itu jual beli aksesoris nah ya lupa jual beli aksesoris kalau aksesoris itu kebanyakan yang suka anggota grupnya itu cewek-cewek teman-teman bisa jual ini enggak memang nggak bisa mahal karena memang warnanya juga terbatas kita bisa jualnya mahal kalau kita menemukan bentuknya yang kayak seperti bebek bentuknya menyerupai apa bentuknya menyerupai apa itu teman-teman bisa jual mahal di situ Hai Oke sekali lagi ini modalnya sangat murah sekali kita untungnya bisa berkali-kali lipat apalagi teman-teman yang punya lapak langsung di pasar batu atau minyak lapak offline ya bukan online punya lapak-lapak offline bisa jualnya langsung loh ya bisa jual untungnya bisa langsung nggak perlu pakai ongkos kirim Hai mosirin bisa dikenakan ke pembeli gelasnya aja ya usaha lama-lama idenya seperti itu kita jualannya pakai batu taman baku batu akuarium atau apapun aja nanti saya jelaskan yang lain yang bisa dijual yang bisa dibikin seperti ini atau bikin nanti desainnya yang untuk cewek gerli ya gerli jadi yang untuk cewek teman-teman bisa jual ke cewek-cewek ke wanita ke ibu-ibu yang suka aksesoris yang gemar aksesoris nanti bisa yang batunya kecil-kecil-kecil nanti bisa ini bisa dipakai anting juga dibuat jadi anting nanti saya ajarin juga caranya anting tapi bukan video yang ini ya video berikutnya untuk kita bikin anting dari batu kecil-kecil Oke kalau gitu lanjut langsung kita bikin liontin atau gantungan kalung seperti ini dari batu taman silahkan lanjut untuk Oh ya jangan lupa subscribe temen-temen jangan lupa untuk subscribe video channel saya karena biar nggak ketinggalan video-video rahasia-rahasia gamestone yang lain ya trik-trik untuk gamestone yang lain akan saya bongkar di channel saya Oke jangan lupa subscribe langsung kita meluncur ke video tutorial bikin liontin Oke teman-teman kita akan mulai untuk membuat eh kaya liontin atau kalung dari batu tamannya seperti yang saya sebutkan tadi ini biasanya hanya dipenangkan di taman-taman saja batu seperti ini yang kurang menarik atau apa kadang yang ditaruh di dalam akuarium juga batu-batu seperti ini sebenarnya kalau kita bisa mengolah batu ini juga mempunyai nilai jual tinggi loh ya lebih mahal daripada cuma dibuat batu taman Oke langsung aja kita akan buat liontinnya gampang sekali untuk ikatan liontinnya kita gunakan kertas ini kertas bufalu ya untuk sampul clipping biarnya kita potong-potong menjadi lima mili panjang-panjang lima mili selebar lima mili mau warna apa aja boleh terserah kalau bisa sesuaikan dengan warna batunya kalau saya lebih suka warna-warna yang gelap karena ini batunya juga kalau nanti kita Hai dilapkan dia juga warnanya menajukan menjadi gelap kalau kayak gini kan seperti pucat nggak kelihatan teksturnya nanti kita tunjukkan kalau dia akan keluar teksturnya Oke untuk buat gantungan talinya gantungan tali saya gunakan ini paperclip buat sendiri ya kalau temen-temen kalau beli pun soalnya ada tapi harus jumlah banyak tapi kalau untuk uji coba dulu temen-temen nggak usah beli pakai paperclip ini aja sudah cukup rasanya untuk uji coba jualannya nanti temen-temen bisa seperti saya jelaskan tadi di marketplace ya di sosial media kita bikin dulu seperti ini nanti jadinya bulatan seperti ini nanti untuk tali caranya seperti apa bikinnya kita pakai tang bulat oke kita bulatin seperti ini sudah nyampe sini kita teguk kecil banget ya kita luruskan oke seperti ini temen-temen nanti kita tinggal potong kira-kira 5 mili juga potongannya oke sudah kita potong 5 mili seperti ini nanti jadinya siap kita akan lanjut untuk bikin iketan kita coba yang ini dulu batunya saya mau pakai warna hitam dulu ini udah kita potong kertasnya kita jelaskan seperti ini atau kita tarik jangan sampai putus ya menariknya kita pinggirin dulu tinggal kita gulung di kolang siya parti ini di kolang siya putus ya partiyin itu di kolang siya parti ini Oke, kita lem Kita pakai lem besi ya Lem kore ya Atau lem super Dikit aja Sekedar untuk mengikat aja Mungkin ini kurang besar ya Kurang besar, nanti kita sesuaikan besarnya Kita gulung lagi Masih kurang dayanya Kebanyakan Oke Seperti ini teman-teman ya Setelah itu kita bikin Kita tekan dalamnya Atau langsung pakai Batunya Kita dorong-dorong seperti ini di batunya Oke, ini sudah membentuk Datakan batunya Seperti ini Kalau sudah Sekarang kita akan Kunci dulu Oke, ini sudah terkunci Ini lumayan kuat Dan teman-teman bisa lihat Ini masih kasar ya Masih kasar Kita akan Gosok dulu Kita amplas Supaya ini nanti Halus Sebelum kita lanjut Kita amplas dulu Pakai amplasnya seperti ini Amplas yang meteran itu Ambil yang kasar ya Pakai yang kasar Tempelin di Tempelin di Papan Atau kayu Atau apa saja Yang bisa buat Nempel Kita gosok Seperti ini Lalu kita gosok Seperti ini Jadinya Oke, kalau sudah Kita lanjut lagi Ke proses berikutnya Yaitu untuk Supaya kertas ini Menjadi Keras Seperti plastik Kerasnya Sehingga dia bisa Mengikat kuat Ke batunya Gimana caranya Caranya Kita kasih lem saja Diratakan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sampai keluar asap Kita ratakan Kita ratakan Seperti ini Seperti ini Jadinya Kita tunggu kering Dulu Sebentar Paling cuma 5 menit Tiga menit Empat menit Tidak tunggu kering Terus kita amplas lagi Supaya Agak halus Kita pakai amplas Yang agak halus Jangan yang kasar Jangan yang kasar Seperti tadi Kita tunggu kering Oke Setelah kering Kita akan Gosok lagi Amplas lagi Kita pakai yang kasar Dulu Tidak apa-apa Biar Rata cepat Nanti Amplas Setelah pakai yang kasar Kita pakai yang halus Setelah di amplas Pakai yang halus Kita kasih lem lagi Ini amplas kasar Ini Amplas halus Saya jadikan satu Biar tidak susah-susah Kita amplas dulu Oke Ini sudah Pakai yang halus Kita Akan Kasih lem lagi Supaya lebih keras Dan lebih bagus Tapi sebelumnya Kita pasang dulu Yang ininya Kita tinggal Masukkan Kita cari posisinya Nanti Tidak keliru Seperti ini Posisinya Karena ini nanti Biasa buat depan Ini juga Bolak-balik Buat depan Jangan sampai keliru Seperti ini nanti Tapi ya Tidak apa-apa sih Sebenarnya Karena ini Bentuknya tak berarturan Jadi Terserah saja Nanti maunya Seperti apa Oke Kita pasang dulu Ininya Kasih lem dulu Agak banyak Tidak apa-apa Lemnya Sudah Kita ratakan Sekarang Kalau halus Lebih mudah Meratakan Lemnya Teman-teman Oke Yang ini Sudah merata Semuanya Sekarang Kita tambahin Lagi Untuk Dalamnya Supaya Lebih kuat Ini sudah Saya jamin Sangat kuat Oke Kita tunggu Kering Dan Saya kasih tahu Buat teman-teman Ini kan Batunya Masih kelihatan Kusam Apakah perlu Dipoles Iya Perlu Supaya kelihatan Mengkilat Dan mewah Nah Molesnya Seperti apa Kita tidak bisa Moles pakai Amplas Seperti Normal Untuk Poles Batu Ake Yang bentuknya Sudah Simetris Tapi yang ini Bentuknya Tidak simetris Dan Bentuknya Susah Jadi Nanti untuk Polesnya Teman-teman Gampang Tidak usah Repot Kita Pakai Pilok Kita clear Kita cat Warna Clear Warna Mengkilat Kenapa Kita clear Warna Mengkilat Aja Tidak Perlu Kita Poles Karena Kita Nanti Harga Jualnya Bukan Yang Tinggi Sekali Yang Terlalu Mahal Jadi Kita Cuman Coating Karena Hanya Untuk Pakai Aksesoris Sekali Lagi Nanti Yang Beli Ini Bukan Cuman Laki-laki Tapi Perempuan Dan Anak-anak Juga Bisa Membelinya Karena Bentuknya Juga Unik Apalagi Kalau Teman-teman Bisa Menemukan Motif Motif Yang Unik Tanpa Harus Digosok Nanti Bisa Bagus Seperti Ini Ada Garis Tengah Seperti Ini Garis Tengah Ini Juga Bagus Apalagi Memu Tapak Jala Atau Gambar Atau Bentuk Batunya Yang Menyerupai Apa Menyerupai Apa Bisa Dijadikan Talung Dan Mungkin Kalau Bentuk Batunya Mirip Bentuknya Kayak Burung Bentuknya Kayak Binatang Apa Bentuknya Kayak Tokoh Bentuknya Bukan Gambarnya Bentuknya Itu Yang Mungkin Nanti Nilainya Lebih Tinggi Atau Harga Jualnya Tinggi Oke Sekarang Saya Akan Coba Coating Dengan Clear Dengan Chat Clear Sebentar Ini Ada Yang Kurang Sedikit Tapi Jelek Kalau Kurang Oke Saya Akan Coba Coating Mungkin Tidak Bisa Saya Tunjukkan Disini Untuk Coating Tinggal Semprot Aja Sebenarnya Atau Kita Coba Semprot Disini Karena Takut Mengganggu Kamera Untuk Semburan Saya Coba Jarak Jauh Untuk Coating Langsung Kita Coba Coating Teman Teman Oke Clear Clear Kita Semprot . oke kita tunggu kering jadi kita tunggu kering dulu dan ini dia hasilnya setelah kita coating pakai bilo kita tinggal kasih tali kita mungkin teman-teman butuh tambahan hiasan kita tinggal kasih manik-manik atau tas B atau apa ya yang buat pinggir-pinggirannya biar tambah menarik Oke selamat berkreasi buat teman-teman semuanya semoga kita selalu beruntung dan meningkatkan penjualan kita di game stone salam dari saya dadah bye-bye selamat siang